Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah sangat memperhatikan ya kondisi saat ini dimana saya menyaksikan ini seorang yang sepuh bergerak Profesor Doktor mengajak umat untuk menurunkan Pak Jokowi presiden yang sah mengajak rakyat untuk popul-pouwer ini sangat memprihatinkan membawa-bawa dan mengatasnamakan agama dengan dari jihad yang saya kira tidak pada tempatnya ini salah kaprah jihad yang model bagaimana kezaliman kebrengsekan kesemberanaan pemerintah dimana coba jelaskan secara inci agar masyarakat tetapi saya kira semasyarakat sudah tahu dan pintar untuk memilah memilih ya tidak begitu mudah untuk bisa dipengaruhi apalagi Pak Amin Rais ini ya semenjak tahun 2014 kira-kira adanya selalu atau sikapnya itu selalu terlalu buruk sangka kepada kepemimpinan Pak Jokowi selalu saja itu di apa namanya itu dicari kesalahan-kesalahannya bahkan yang bener pun tidak lah diterima ya tetapi dicari ini gak bagus seperti itu bahkan saya melihat Pak Amin ini yang sok katanya itu berbicara dengan rasa rendah hati tahu dan tidak akan melayani orang sombong dirinya sendiri tanpa sadar ya memanerkan sikap kesombongan itu dimana sebegitu banyaknya masukan-masukan dari masyarakat dari umat ini tidak bisa menembus hati ya yang bersih dari Pak Amin Rakes seolah apa yang disampaikan oleh yang lain itu hanya semacam angin lalu karena merasa dirinya itu mungkin ini ya pendapatnya ini paling benar pemikirnya paling benar yang lain itu gak perlu diterima sehingga dia diadakan roba itu sampai sekarang ini Masya Allah sudah menjadi pelajaran ada kasus-kasus yang ternyata ngotot-ngotot seperti benar tetapi tidak benar contohnya dulu itu waktu kasus Ratna Sarumpet ya tapi tidak menjadikan pelajaran kalau memang bijak kalau memang bijak mestinya tidak seperti itu panggung nafsu makut makut hal yang terjadi kemarin itu untuk pelajaran bahwa anda pun itu ternyata bisa kepleset bisa salah bisa keliru bisa mudah dibuduhi oleh informasi oleh kabar oleh apa namanya isu-isu itu pertanda bahwa dalam diri hanya kekurangan jadi janganlah kemudian karena merasa dalam diri ini saya adalah profesor saya adalah lulusan luar negeri kemudian melihat orang-orang yang bergerak di bawah panjangan kemudian panjangan dengan mudah merendahkan wahong tunas itu sifat iblis sifat sombong itu kesombongan itu akan menutup hati yang bersih akal yawar sehingga yang keluar buahnya sekali yang tidak sesuai dengan kenyataan sampah polusi yang keluar itu kenapa ya karena ada nesekat yang kuat dari penyakit yang merusak itu yakni kesombongan merasa diri maling mulia inilah yang mesti harus disadari oleh sesepuh kita Bapak Amin Rais bukan malah makin menjadi jadi begitu ya ini mohon maaf nih Pak Profesor ya barangkali ini salah mohon maaf yang sedalam